Intro Sahabat kece, Nikita Willy menerapkan gaya parenting yang cukup menarik perhatian pada sang buah hati Isa Sender Joko Sutono. Ternyata tak semua bisa diterima oleh sang ibu dan mertua pada awalnya. Dikutip dari suara.com, dalam podcast yang dihadirinya baru-baru ini, Nikita Willy membahas daftar aturan untuk baby Isa saat dititipkan kepada ibunya. Saat itu Niki ada acara di Bali dan tidak bisa membawa serta sang anak. Yang aku terapkan, aku gak mau dirusak untuk beberapa hari. Jadinya, ulang dari awal lagi. Jadi aku kasih note itu ke mamaku. Ujarnya dikutip dari kanal Youtube Gue Sehat pada minggu 19 Februari. Aktris kelahiran 1994 itu kemudian menceritakan bagaimana Yora Febrina ibunya memperlakukan Isa yang demam setelah vaksin. Tiba-tiba dari kamera aku lihat, kok temperatur kamarnya jadi panas banget. Pas aku lihat, oh ternyata jadi 26 derajat AC kamar anakku. Terus anak aku dipakai swedle atau selimut. Jadi kayak hangat banget, ungkapnya. Melihat hal tersebut, Nikita Willy langsung menghubungi ibunya. Istri Indra priawan itu menyuruh agar selimutnya dibuka dan temperatur AC dikembalikan normal. Karena gaya parenting yang berbeda, Nikita Willy mengaku sering mendapat penentangan dari ibu dan mertuanya. Namun sejak awal dia meminta mereka diam dan cukup melihat saja. Jadi mereka sering main kerumakan, terus mereka lihat Isa BLW juga gitu. Kita gak usah bikin bubur, kasih aja finger puter langsung. Langsung pada heboh nenek-neneknya. Nanti keselek bla 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 bla, kata Nikita Willy. Setelah melihat hasilnya, baby Isa jadi pintar mengunyah, ibu dan mertuan Nikita Willy perlahan bisa menerima gaya parenting yang berbeda dengan mereka dulu. Selain BLW, baby late winning, ibu dan mertuan Nikita Willy juga sempat mempermasalahkan soal baby Isa yang dibiarkan tidur sendiri di kamar. Untuk ini, Nikita Willy hanya bilang, Udah diam aja, ini kan keluarga saya. Parenting kita adalah gaya kita, gak bisa diikut campur sama orang tua kita. Tegasnya. Nikita Willy juga mengaku galak kalau soal parenting terhadap anak. Terima kasih telah menonton!